Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari tingkat OPD, tim penggerak PKK, Dharma Wanita, Puskesmas, pihak kecematan hingga kampung serta perusahaan yang ada di Kabupaten Siak dalam penanganan dan penurunan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan berat serta tinggi badannya berada di bawah standar Kementerian Kesehatan. Strip, eh Garing, Bapeda, Garing 2, Garing 2002, Garing 148A tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Siak. Tujuan, rembuk stunting ini bertujuan untuk satu, menyampaikan hasil analisa situasi rencana, rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten Kota terintegrasi. Untuk pelaksanaan rembuk stunting pada tahun kedua dan selanjutnya perlu penyampaian, perkembangan jumlah kasus dan prevalensi stunting dan perbaikan cakupan intervensi. Dua, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyempakatin rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Tiga, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi Kabupaten Kota. Output kegiatan. Output yang diharapkan dari rembuk stunting ini adalah Pertama, komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bupati Perwakilan DPRD, Perkombinda, Ketua Organisasi, Pimpinan CSR Perusahaan, Pimpinan OBD, Camat, Lokus, Penghulu atau Lurah, Lokus dan Perwakilan Sektor, Non-Pemerintah dan Masyarakat. Bupati Siak saat membuka kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Siak menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Siak. Hal ini dibuktikan adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Siak tahun 2021 dibanding tahun 2019 lalu. Dari 27,79 persen, kini menjadi 19 persen. Kita berharap dalam rembuk stunting ini bisa membahas berbagai hal dan memperbahari kekomitmen kita untuk bagaimana mengakselerasi penurunan angka stunting di Kabupaten Siak dengan berbagai program yang ada di OPD bahkan juga barangkali didukung oleh Insansi Partikal, BUMN, BUMD dan perusahaan di Kabupaten Siak. Dan kita patut berbangga bahwa waktu rembuk stunting terlalu jumlah anak kita ini yang stunting di Kabupaten Siak dinyatakan 3.200. sekitar 27 persen. Nah hari ini sudah menjadi 2.000. Sekitar 19 persen. Boleh ada tepuk tangan berarti ada kemajuan dari setiap kata melaksanakan rembuk stunting. Tapi yang jelas stunting ini masalah kesehatan. Masalah gizi. Anak-anak kita seribu hari kehidupan. Sehingga ada anak-anak kita yang dikategorikan pendek dan dikategorikan sangat pendek. Itulah jumlahnya di Kabupaten Siak sekarang lebih kurang 2.000. Nasional 2019 saya ikut di Istana Negara Pak Presiden mengatakan 30 persen. 30 persen di RPA JMN itu ditargetkan 2024 turun 17 persen. Jadi Pak Presiden minta 14 persen. Di 2024 kita menargetkan turun di bawah itu. Ya 13 persen. Nah tahun lalu 27 sekarang 19. Ya harapannya ya tosah nunggu 2024 gitu. Kali bisa 2023. Dengan program-program yang tepat sasaran yang betul-betul menyentuh untuk bagaimana kita menangani stunting ini langsung kepada anak kita. Bupati Siak berharap penanganan stunting di Kabupaten Siak dapat diatasi dengan cepat sehingga ke depan Kabupaten Siak zero stunting. Tim Beliputan mengabarkan.